Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, menghadiri musyawarok daerah 2 Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia Jambi. Dr. Maulana berharap dengan adanya musda ini dapat membentuk pemimpin yang solid. Sabtu pagi bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, menghadiri musda 2 Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia Jambi. Hadir pada acara tersebut yakni Ketua IJTI Pusat Yadi Handayana, Kabit Humas Polda Jambi, Kompes Polkus Wahyu di Tresnadi, Kapan Rem 042, Gapu Mayor Infantri Hatta, Perwakilan Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Kabak Humas Setda Kota Jambi, Jajaran Pengurus dan 60 Anggota IJTI Jambi. Musda 2 IJTI ini mengangkat tema membangun profesional jurnalis televisi di era digital. Musda ini digelar karena telah habisnya masa jabatan Ketua Periode 2016 hingga 2019. Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, menuturkan selamat atas terselenggaranya musda IJTI dengan harapan terpilihnya Ketua dan Kepengurusan yang baru dapat membuahkan organisasi yang solid dalam sinergi membangun program kerja nyata. Dr. Maulana juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar IJTI yang telah memberitakan program pembangunan oleh pemerintah Kota Jambi. Sehingga Kota Jambi dari waktu ke waktu dikenal masyarakat secara baik. Di era digital saat ini, Dr. Maulana berharap para jurnalis lebih mudah dan cepat dalam menyuguhkan berita. Ini saya menghadiri usaha orang daerah, PENGDA, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Provinsi Jambi, yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum, bukan hanya di Hendriana, Ketua Umum Biji TKI. Saya bersama pemerintah mengucapkan selamat atas terselenggaranya musda ini. Dan tentu kami berharap dengan musda ini akan terbentuk struktur pengurus yang solid, yang bagus, sehingga menghasilkan program-program yang nyata. Dan kami sangat berterima kasih kepada seluruh penajaran JTKI yang sudah memberitakan informasi positif tentang program-program pembangunan, khususnya Kota Jambi, dan semua tentunya, semua lembaga pemerintahan, TI, dan PORDI. Sehingga Kota Jambi dari waktu ke waktu dikenal masyarakat dunia secara baik. Dan ini memberikan dampak yang positif, investasi, pertumbuhan ekonomi kita di atas nasional, dan banyak orang yang respek terhadap Jambi.